hai 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 bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi ya teman-teman mengenai door lock atau lock aktuator atau central lock kebetulan pada mobil X pas saya ini untuk door locknya ini ada suite penghubung ya teman-teman ini kalau enggak ada door lock seperti ini ini sebagai stopper namun karena ini ada lock aktuator atau door locknya ini lock dan unlock ya ini teman-teman ini sebagai suite ya ini untuk tempat kabel ya kabel dari door lock ini ya teman-teman kebetulan di sebelah kiri ini normal ya teman-teman namun di sebelah kanan itu nanti saya tunjukkan itu entah putus kabelnya atau lock aktuatornya yang rusak nanti kita cek ya teman-teman cara pengecekannya kita bisa menggunakan multi tester seperti ini ya teman-teman atau tes pen DC ya tes pen DC seperti ini ya teman-teman Hai tapi kalau untuk di bagian sini ini tidak ada tegangannya ya dia hanya ada resistensi atau ambatan atau tahanan ya ini bisa untuk mengecek bagian ini bentuknya bentuknya seperti ini seperti per tapi bagian sana itu hanya tempat bertumpunya ya bagian sebelah pilar ya ini saya lihatkan ini untuk bagian pilar ya di pilar pintu ini ada kuningan ya ini untuk dari kabel yang sentralok bagian depannya ini teman-teman ini kalau dicek ada tegangan bisa bolak-balik nanti dia akan menyala Hai eh untuk cara pengukurannya seperti ini ya teman-teman kaki yang dari multitester negatif atau positif kita cantolkan di bagian sakar ini lalu yang satu nanti kita tempelkan di sini ya maka jarum akan bergerak ya teman-teman ya ini menunjukkan bahwa lock aktuator atau door locknya ini normalnya teman-teman oke bila kita senggolkan dia akan bergerak oke ini untuk kontinuitas ya teman-teman ya berarti ada hubungan ya oke tadi kita mengukur bagian kiri ya teman-teman normal sekarang kita ukur bagian kanan caranya sama ya teman-teman kita tempelkan kaki salah satu kaki lalu kita tempelkan satunya disini ya teman-teman ya ternyata jarum tidak bergerak ini ya teman-teman sudah saya tempel-tempelkan kalau kita letakkan bisa dari lock aktuator yang putus atau dinamonya yang putus atau kabelnya kita cek bareng-bareng ya teman-teman nih sudah saya tempelkan kalau kita senggolkan langsung dia bergerak tapi kalau kita letakkan misalnya satu saklarnya dia tidak bergerak oke ya kita cek dulu bagian saklarnya sini apa lepas kabelnya atau masih utuh ya kita cek saja caranya kita lepas menggunakan kunci 10 ya kunci 10 ya teman-teman oke setelah terlepas ternyata nggak ada yang putus ya kabelnya ini berarti langkah selanjutnya kita bongkar ya door trimnya kita cek dari lock aktuator atau door lock atau central lock nya ya teman-teman kita cek satu persatu dari yang paling mudah dulu ya ini nggak ada yang lepas kita cek pakai multitester coba ya tetap tidak menyambung ya oke teman-teman ini door trim sudah terlepas terus untuk door lock nya atau lock aktuatornya sudah kelihatan ini ya teman-teman ini kabelnya ini kita cek lagi ya kita lepas saja untuk door lock nya untuk door lock nya mungkin yang bermasalah pada lock aktuator atau door lock nya ini ya coba kita cek kita lepas dulu ya teman-teman oke teman-teman ini door lock sudah terlepas ya oke teman-teman ini door lock sudah terlepas ya ini sudah terlepas tinggal kita cek ya kita cabut ini ada soketnya ya kita kita cek menggunakan multitester ya teman-teman teman-teman karena tadi pas saya yang lepas kelihatannya kabelnya ada yang mau kapur ya jadi bisa jadi karena kabel tadi sehingga tidak terkoneksi dengan baik ya ini kita cek aja menggunakan multitester teman-teman apakah dia mau bergerak ya 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 gerak ya teman-teman tapi tidak normal ya gerak tetapi tidak normal gerakannya ya ini kita sambungkan seperti ini apa karena kotor nih tadi ya teman-teman ada semacam kabur ya tidak mau gerak coba yang baru ini ya kita cek ya kalau yang baru mau bergerak ya coba yang lama ya ternyata lock aktuatornya ya atau central locknya yang rusak kita ganti aja yang baru ini tinggal kita pasang ya pindahkan dulu seperti ini nanti kita coba tinggal kita pasang ya teman-teman seperti ini ya itu untuk mencoba oke teman-teman tinggal kita sambung kabelnya ini ya yang biru ya kalau kebalik nanti ditukar lagi ya kita coba yang begini aja biru ke sini ya terus yang hijau kabelnya ini ini ada sekunya ya teman-teman jadi kita masukkan saja seperti ini kita tes dulu ya teman-teman oke teman-teman ini sudah terpasang semua ya kita coba mengunan remote saja seperti ini fokus ya ini kalau mengunci dia udah mau mengunci buka dia udah mau naik ya jadi ini sudah terpasang untuk konektornya ya ini kesini karena ini cukup panjang jadi saya buat saya buatkan dua ya dua pengancing ya seperti ini yang kebawah dan ini udah betul kabelnya ya tinggal kita isolasi kita rapikan teman-teman kita pasang kembali udah normal ya teman-teman coba ini buka tinggal kita tarik saja ini teman-teman kalau ini coba lagi jangan pakai suara ya ya oke ini tarik tidak mau ya teman-teman udah normal lagi oke mungkin itu saja video singkat atau fit informasi mengenai penggantian lock aktuator atau central lock orang bilang atau door lock ya untuk mobil Daihatsu Expas pintu sebelah dekat supir ya nih sebelah kanan oke tadi untuk cara pengecekannya sudah alat-alatnya udah ya teman-teman udah tinggal kita rapikan saja semuanya udah selesai mungkin itu saja videonya terima kasih telah menonton semoga setiap waktu kita bermanfaat sampai ketemu dengan video-video yang lain dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih